Halo saudara-saudara dan teman-teman semua Selamat jumpa dengan Demon Channel Pada kali ini saya akan mereview Tumbuhan atau tanaman Porang Saudara-saudara Bila musim hujan tiba Maka tanaman porang yang waktu musim kemarau Sudah rata dengan tanah Sekarang mulai tumbuh lagi Dan bila saat mulai tumbuh Warnanya seperti ini Inilah porang Yang baru tumbuh Ini bunganya Seperti bunga Ini bentuknya mirip es krim Teman-teman Dan Pada Sisi-sisinya Berbentuk Kasar Kalau dari dekat Kalau dari jauh seperti ini Teman-teman Ini di semak-semak belukar Yang dulunya Orang ini Tidak kelihatan Sekarang Tumbuh lagi Asalkan Isinya Atau Umbinya Masih utuh Di dalam tanah Ini Pohonnya Seperti ini Setelah beberapa saat Maka Warnanya Berubah Seperti ini Menjadi Kehitaman Dan Di bawahnya Terdapat Bunga Yang Mirip Kerangka Keris Inilah Warnanya Setelah Beberapa Hari Kemudian Setelah Beberapa Hari Lagi Maka Menjadi Menghitam Seperti ini Dan Bunganya Yang Bawah Tadi Menjadi Layu Dan Warnanya Pucat Pasir Kemudian Setelah Beberapa saat Tumbuhlah Daun Seperti ini Kunci Kunci Daun Indah Sekali Seperti Ini Kalau Yang Masih Muda Ini Pucuknya Sampai Sampai Akat Dan Teman Teman Ini Adalah Di Tengah Semak Belukar Kemudian Setelah Beberapa Saat Lagi Sekitar Satu Bulan Lagi Sudah Daunnya Berkembang Seperti Ini Inilah Daunnya Yang Sudah Banyak Puhunnya Seperti Seperti Ular Ini Di Atas Puhunnya Ini Bercabang Rata-rata Bercabang Tiga Mungkin Ada Yang Lebih Atau Kurang Saya Enggak Pernah Lihat Tapi Yang Saya Lihat Selalu Tiga Ini Daunnya Yang Masih Di Tengah Kunci Masih Muda Ini Kalau Jauh Di Semak Belukar Ini Enggak Kelihatan Ini Kalau Sudah Dekat Baru Kelihatan Seperti Ini Karena Berhamburan Dengan Tumbuhan Tumbuhan Liar Yang Lain Dan Sebenarnya Orang Ini Dulu Adalah Ditanam Tapi Setelah Ditanam Tidak Ada Perawatan Makanya Tidak Tumbuhan Lain Saling Tumbuh Dan Menjadi Lebat Jadi Semak Belukar Memang Begini Pohon Porang Itu Yaitu Satu Pohon Lurus Ke Atas Kemudian Bertabang Tiga Dan Langsung Daun Seperti Ini Ini Pohonnya Dari Baah Kalau Dari Atas Seperti Ini Inilah Cabangnya Cabangnya Saya Katakan Tiga Tadi Seperti Ini Dan Di Tengah Tengahnya Ada Sebuah Biji Seperti Biji Sebesar Jari Jari Kukil Dan Kalau Sudah Tua Itu Sampai Sebesar Jempol Ini Yang Tumbuh Subur Daunnya Hijau Sekali Ini Yang Waktu Tumbuh Tertiap Angin Jadi Pohonnya Condong Inilah Purang Purang Yang Tumbuh Di Musim Pohon Hujan Ini Pohonnya Ini Yang Paling Besar Bisa Mencapai Satu Meter Dan Besarnya Bisa Mencapai Sebesar Lengan Tangan Itu Yang Paling Besar Tapi Yang Rata Rata Pohonnya Sebesar Jempol Baik Jempol Kaki Ataupun Jempol Tangan Dan Tingginya Antara 50 Sampai 80 Cent Jempol Rata Rata Radatan selamat menikmati